Hai Assalamualaikum apa kabar mam semua di rumah Nah hari ini saya akan memasak olahan mistik ayam Ini ala rumahan dan tentunya rasanya tak kalah dengan restoran ya mam Nah simak videonya sampai selesai ya Dan jangan lupa buat mam di rumah yang belum subscribe di channel ini Subscribe dulu ya, terima kasih Nah disini saya sudah menyiapkan, ini ada 1 kg dada ayam ya Ini sudah saya potong kecil, tipis seperti ini ya mam Ini biar nanti pada saat dimasak itu cepat matang ya Lalu disini akan saya marinasi Ada 2 siung bawang putih yang sudah saya haluskan Nah disini saya masukkan ya bawang putihnya Lalu saya tambahkan ada 1 sendok teh garam Lalu 1 sendok teh merica bubuk Dan 1 sendok teh gula pasir Dan disini saya tambahkan, ini ada tepung maizena Sebanyak 4 sendok makan ya mam Nah lalu semuanya ini akan saya aduk ya Supaya tercampur rata dan juga biar dagingnya tuh terlumuri Dengan tepung maizena ya Nah disini saya beri tepung maizena Ini untuk mengcoating ayamnya ya mam Dan teknik ini disebut velveting Supaya daging ayamnya tuh lembut Dan tidak banyak keluar cairanya ya mam Nah lalu disini untuk bahan bumbunya Ada 5 siung bawang putih Ini bawang putihnya saya iris tipis ya mam Lalu saya tambahkan ada 1 siung bawang bombay Ini saya belah dulu jadi 2 bagian Lalu disini akan saya potong-potong Memangjang seperti ini ya Ini untuk jumlahnya bisa disesuaikan Dengan selera masing-masing ya mam Selanjutnya disini ayamnya akan saya baluri lagi ya Dengan tepung maizena Ini ayamnya tadi sudah saya marinasi Kurang lebih selama 15 menit ya mam Jadi biar bumbunya tuh bener-bener meresap Kedalam daging ayamnya ya Nah setelah sudah dilumuri dengan tepung maizena Ini akan saya sisikan di tempat yang sudah disiapkan Nah ini jadi biar nanti pada saat dikoreng itu Rasanya tuh renyah dan crispy ya mam Nah disini ayamnya akan saya goreng separoh terlebih dahulu ya mam Nah ini siap untuk digoreng Dan jangan lupa siapkan minyak panasnya ya Disini saya sudah menyiapkan minyak panas Lalu masukkan ayam yang tadi sudah dilumuri dengan tepung maizena Nanti disini ayamnya digoreng sampai agak keemasan ya Atau kecoklatan Dan ini digoreng dengan api sedang ya mam Jangan terlalu besar apinya Ini saya aduk terlebih dahulu ya Untuk memastikan semua ayamnya terkena minyak panas Lalu jangan lupa diaduk ya mam Biar matanya itu merata Nah disini ayamnya jangan terlalu kering ya Dikorengnya biar nanti tidak terlalu keras Jika sudah kekuningan seperti ini Ini akan saya angkat ya mam Lalu akan saya tiriskan terlebih dahulu Nah lakukan hingga semua ayamnya habis ya mam Atau sampai selesai Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu ya Ayam yang sudah digoreng Selanjutnya disini saya sudah menyiapkan wajan Lalu masukkan sebanyak 2 sendok makan margarin Ini boleh juga menggunakan mentega atau barter ya mam Nah ini dimasak sampai margarinnya meleleh Setelah meleleh ini saya masukkan bawang bombay dan juga bawang putihnya ya Ini ditumis sampai layu dan juga sampai keluar aroma bau sedap Nah disini saya gunakan margarin biar rasanya itu lebih gurih ya Jika tidak ada margarin ini bisa diganti dengan minyak sayur ya mam Lalu saya tambahkan disini ada 2 sendok makan kecap manis 3 sendok teh kecap inggris Lalu 3 sendok makan saus sambal Jika ingin lebih pedas saus sambalnya bisa ditambahkan lagi ya mam Dan setengah sendok teh garam Lalu 1 sendok teh gula pasir Selanjutnya disini saya tambahkan air sebanyak 200 ml Nah ini semuanya saya aduk ya mam Supaya tercampur rata dan juga supaya mengental ya Ini nanti dimasak sampai sausnya mendidih Lalu saya tambahkan kurang lebih 3 sendok makan Larutan tepung maizena Ini saya aduk kembali ya mam Supaya tercampur rata dan dimasak sampai mengental dan juga sampai mendidih lagi Nah jika sudah mengental dan juga sudah mendidih seperti ini Ini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu ya Bismillahirrahmanirrahim Ini sausnya rasanya sudah enak Sudah mantap Nah ini selanjutnya nanti sausnya akan saya Taburkan di atas ayam yang tadi sudah digoreng ya mam Nah disini sudah saya siapkan ayam yang tadi sudah digoreng Lalu disini sausnya saya tuangkan di atasnya ya Ini boleh juga langsung dimasukkan ke dalam saus yang masih ada di wajan ya mam Lalu diaduk Nah tentunya sama-sama enak ya Dengan teknik seperti ini Ataupun langsung dicampurkan ke dalam saus yang masih ada di dalam wajan Nah ini dia olahan bistik ayamnya ala rumahan Siap untuk dihidangkan ya mam Nah ini dia Selamat mencobanya ya mam Menu satu ini sangat mengoda selera Dan tentunya sangat mudah membuatnya Dan semoga video ini bermanfaat ya mam ya Dan terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh